Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 40 Tamat, Toa Hao masih belum bisa menebak asal usul Kim Tijui. Tapi dia selalu merasa bahwa orang ini bukan tokoh sembarangan terutama dua orang Yafik ada di dalam karung-karung tersebut. Kalau diletilik dan ada bicaranya, kemungkinan besar kedua orang itu adalah saudaranya yakni Lo Ji dan Lo Si. Mula-mula dia masih kurang percaya. Tiba-tiba sekarang dia merasa percaya juga dengan kata-kata orang itu. Maka dia pun melangkah perlahan-lahan ke tempat Kim Tijui. Kim Tijui meluruskan pinggangnya seperti orang tua yang baru terserang penyakit tencok. Sebelum Heng Teh membuka kedua karung ini, ada sedikit ucapan yang harus disampaikan kepada kalian bertiga. Apabila aku membuka karung-karung ini, kalian bertiga harus tenang. Jangan sekali-kali menyelesaikan urusan dengan emosi. Kalian harus mendengarkan dulu semua keterangan dariku, baru merunding karinya baik-baik. Katanya serius. Gokong Toa Hao dan Sam Hao segera menganggukkan kepayanya serentak. Tanda setuju dengan usul Kim Tijui. Tanpa banyak bicara lagi, Kim Tijui menyingsingkan lengan bajunya dan kedua tangannya. Tanya tangsung membuka ikatan tali pada kedua karung tersebut. Ternyata di dalam karung-karung itu memang terdapat dua orang. Metu Gokong, Toa Hao dan Sam Hao langsung menatap ke arah kedua orang itu. Siapa kedua orang ini? Tanya Gokong heran. Toa Hao dan Sam Hao mengeluarkan suara terkejut dalam waktu yang bersamaan. Rupanya Iryemang Loji dan Loji. Wajah Toa Hao berubah hebat dengan cepat dia membalikan badannya. Tua Bangka, apa yang telah kau perbuat atas diri Loji dan Loji? Ji Hao dan Si Hao duduk di dalam karung seperti orang yang sedang tidur. Mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Sudah pasti jalan darah keduanya dalam keadaan tertotok. Sam Hao tidak banyak bicara. Dia langsung menepuk beberapa jalan darah di tubuh Ji Hao dan Si Hao, tetapi kedua orang itu tetap memejamkan matanya, sedikit pun tidak bergerak. Ha ini berarti jalan darah mereka sama sekali belum terbebaskan. Kim Tijui segera mengibas-ngibaskan tangannya. Hengte barusan sudah mengatakan bahwa Kai Iyan tidak boleh menyelesaikan urusan dengan emosi. Tenanglah dulu, biar Hengte selesaikan kata-kata ini, dengan sendirinya kalian akan mengerti, kata Kim Tijui. Cepat katakan bentak Toa Hao. Kim Tijui merabah-rabah dua untai kumisnya yang tipis. Dia malah berdehem dulu beberapa kali. Hengte hanya menotok mereka dengan semacam ilmu yang khas. Orang lain tentu saja tidak bisa membebaskan totokan pada diri mereka. Sebetulnya bukan apa-apa, kalau totokan sudah terbebas, mereka akan pulih kembali seperti biasa mengenai Oh Ya, betul. Toa Hao seharusnya tahu, apakah Lo Ji dan Lo Si pernah mempelajari ilmu Toa Ji Win, telapak tangan besar, dan ilmu Song Kang, lemulaba-laba. Kami empat bersaudara masing-masing memang mempelajari semacam ilmu yang khas. Orang-orang bulim setua juga tahu. Untuk apa kau menanyakannya sehut samhao. Kim Tijui mengangkat bahunya sedikit dan memandang gokong sambil tersenyum. Benarkan lemu Toa Ji Win apabila mengenai tubuh seseorang, ciri-cirinya sama dengan Pan Juo Sin Kang dan Xiao Lim Pai. Sedangkan orang yang belajar ilmu Song Kang hanya menggunakan dua jan tangannya, yakni jan telunjuk dan jari tengah. Hal ini juga tidak berbeda dengan Tai Ketiam dari Bu Tong Pai. Sekarang seharusnya kau sudah mengerti bukan? Sepasang macu gokong menyorotkan sinar yang menyeramkan. Kalau begitu, maksudmu kedua orang ini yang membunuh Jip Kong dan Pat Kong Honirulohu harus titik. Kim Tijui cepat-cepat menggoyangkan tangannya. Lao Koko tenang dulu memang betul kedua orang ini yang mengitid bunuh kedua saudaramu. Tapi sebetulnya Ji Hao dan Si Hao juga diperalat oleh orang lain. Mereka bukan melakukannya atas kemauan sendiri. Itulah sebabnya Heng Teh menotok jalan darah mereka. Sepasang matu, Toa Haor memancarkan sinar yang berbinar-binar. Wajah gokong juga tampak seperti orang yang curiga. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya mereka serentak. Kim Tijui mengangkat sepasang bahunya. Karena Ji Hao dan Si Hao sudah dicekoki semacam racun yang dapat menghilangkan akal sehat mereka. Bukan mereka berdua saja, bahkan Chi San Chu dan Soat San Lo Jin juga sudah terkena racun yang sama. Yok Sao Chun dan Tiong Hui Chiong sudah masuk ke dalam pelataran Cepo Tang Hoan. Mereka langsung dapat melihat pertarungan sengit yang sedang berlangsung. Yok Sao Chun yang sudah mendapatkan petunjuk dari Kim Tijui, enatannya langsung mengincar pada diri Hui Leng Sen Bu. Pada saat itu tangannya yang menggenggam pedang Hui Leng Kiam terus mendesak maju. Begitu tangannya membuka serangan, pedang di tangannya bagai angin topan yang sedang mengamuk. Meskipun tenaga dalam Song Cheng San sangat tinggi, tetapi iimu kepandainya sudah berhasil dipecahkan lawannya setiap kali dia melancarkan sebuah jurus dari iimu pedangnya, baru sampai di tengah jalan, lawan sudah berhasil menyampoknya sehingga dia terpak dan mengganti jurus yang lain. Namun apa yang terjadi tetap sama saja. Tampaknya dia hanya mengandalkan tenaga dalamnya yang sudah dilatih selama puluhan tahun dan pengalamannya yang luas untuk menghadapi Hui Leng Sen Bu. Ini pula salah satu alasan mengapa dia masih bisa mengimbangi perempuan tua itu. Yang dikhawatirkan oleh Tiong Hui Tiong justru bihwa Popo. Karena racun yang mengendap di dalam tubuh kakeknya adalah buatan nenek ini. Dan hanya dia saja yang mempunyai bat pemunahnya tetapi ketika matanya sedang mencari-cari, dia justru melihat Toa Cinya sedang bertarung melawan seorang wanita setengah bayah yang memakai pakaian bahan kasar pertarungan mereka berlangsung dengan sengit. Padahal Tiong Hui Tiong tahu sekali kalau ilmu Soat San Hui Hong Kiam Hoat milik Toa Cinya sangat hebat. Tetapi nyatanya dia hanya bisa mengimbangi wanita setengah bayah itu. Hatinya terkejut sekali. Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba tolinganya mendengar suara seperti dengungan nyamuk. Hei, Tiong Kounio! Cepat suruh Toa Cimu itu berhenti. Masa mertua dan menantu becekelahi seperti banteng yang diaduk, kan tidak lucu. Mendengar dari nada suaranya saja, Tiong Hui Tiong segera mengenalinya sebagai Kim Ti Jui. Tiong Hui Tiong jadi tertegun. Mertua dan menantu? Toa Cinya adalah istri Ju Tian Chun. Mana mungkin dia menjadi mertua dan menantu dengan wanita setengah bayah itu? Tetapi biar bagaimanapun, apa yang dikatakan Lao Koko tidak pernah salah. Tiong Hui Tiong menolakkan kepalanya dia melihat bahwa Popo sudah terkurung dalam sinar pedang Hui Hu Jin yang berkilauan. Biar bagaimana dia menubruk ke kiri ataupun ke kanan, tetap saja dia tidak sanggup melepaskan diri dari kurungan sinar pedang tersebut. Kalau ditilik dari keadaannya, Hui Hu Jin hanya ingin mengurungnya untuk sementara, sama sekali tidak bermaksud Mi, ukainya. Kemudian dia membisikkan beberapa patah kata kepada Chun Hang dan Xia Ho. Dia berdiri segera mengeluarkan Hong Kiamnya dan melesat ke udara. Tampak segurat sinar dingin terpancar dari pedangnya. Dia meluncur dengan pedang di tangan dan menerobos di antara Tan Hui Jin dan Beng Hui Ing Toa Chi, cepat berhenti teriaknya lantang lemu yang digunakan oleh Beng Hui Ing memang soat San Hui Hong Kiam Hoat. Pedang panjang seperti seekor burung hang yang menanari. Perubahannya menakjubkan tetapi Dela masih belum berhasil merat kemenangan. Hatinya merasa gusar sekali dia segera mengerahkan jurus burung hang terbang melintasi awan dan gerakan pedangnya. Terlihat bayangan lebar seperti bentangan sayap seekor burung serangannya dengan cepat meluncur ke arah Tan Hui Jin. Tiba-tiba dia mendengar teriakan Tiong Hui Chiong. Di depan matanya segera melintas cahaya yang berkilauan. Cahaya itu meintas dengan cepat. Kemudian pelingannya mendengar suara benturan senjata sebanyak tujuh-delapan kali. Jurus burung hang melintasi awannya sudah disambut oleh Tiong Hui Chiong. Tan Hui Jin memang tidak berniat melukai orang. Melihat melesatnya Tiong Hui Chiong yang langsung menyambut serangan Ben Sui Ing, dia pun cepat-cepat mundur ke samping pada saat itu Beng Hui Ing sudah menyimpan pedang honeng kiamnya. Bukankah kau sudah pulang ke Soat San? Untuk apa lagi kau datang ke sini bentaknya dengan ada marah? Setelah menyambut serangan Toa Chiong, Tiong Hui Chiong juga sudah mendarat kembali di atas tanah Toa Chi. Apakah kau sudah tahu katau te-iah teriadi sesuatu pada diri? Ye-aye atanyanya cepat. Wayah Beng Hui Ing langsung berubah mendengar perkataannya. Apa yang kau katakan tanyanya seakan salah dengar. Tiong Hui Chiong segera menarik Toa Chiong ke samping dan dia langsung menceritakan berbagai kejadian yang diataminya. Begitu terkejutnya Beng Hui Ing sampai tubuhnya bergetar. Jirnoai, be, benarkah apa yang kau katakan? Siaomoai sudah menggiring selirli kemari kalau Toa Chi tidak percaya, mengapa tidak tanyakan langsung saja kepadanya selesai berkata, dia segera menggapai kepada Chiu Suang dan Tung Soat segera menyeret selirli ke tempatnya. Chun Hang dan Xiao Hou yang sudah mendapat perintah dari Tiong Hui Chiong segera mencabut pedang masing-masing dan menghampiri Hu Hu Jain dari arah yang berlawanan. Melihat keadaan itu, Hu Fe I Chin segera melintangkan pedangnya dan membentak. Berhenti. Chun Hang langsung menghentikan langkah kakinya. Dia menjura kepada Hu Fe I Chin. Hu Hu Kou Nio, kau salah paham. Budak berdua menemah perintah Darla Ji Shou Chia. Untuk meringkus orang, sahutnya tanang. Siapa yang akan kalian ringkus tanya Hu Fe I Chin. Be Hwa Popo, sahut Chun Hang dengan suara rendah. Be Hwa Popo sudah ditahan oleh ibuku kalian tidak perlu melelahkan diri, sahut Hu Fe I Chin dengan nada dingin. Hu Hu Kou Nio tidak mengerti. Orang-orang Darla Delapan Partai Besar hampir semuanya sudah terkena racun pembuyar tenaganya. Hanya nenek itu yang memiliki obat pemunah racun tersebut. Kalau sampai dia tari, kan gawat. Itulah sebabnya Ji Shou Chia memerintahkan kami untuk meringkus, kata Chun Hang. Setelah mendengar keterangannya, Hu Fe I Chin juga tidak enak lagi menghalangi mereka. Baiklah. Apakah kalian sanggup meringkusnya? Chun Hang tersenyum simpul. Kalau mengandalkan budak berdua saja, tentu tidak sanggup menengkusnya. Tetapi sekarang kan ada Hui Hu Jin yang menahannya. Urusan ini menjadi mudah. Kalau begitu, cepat kalian kerjakan. Chun Hang dan Si Ho tidak banyak cakap lagi. Tubuh mereka melesat. Dengan ilmu Tian Xin Hoat mereka mengambil posisi seorang di kiri dan seorang lagi di kanan. Gak akan mereka bagai dua ekor ikan yang linah. Keduanya langsung menerobos lewat tahaya pedang Hu Hu Jin yang berkitawan. Meskipun cahaya pedang Hu Hu Jin sangat cepat tetapi seseorang yang menggunakan pedang, biarpun sudah melatihnya selama puluhan tahun dan ilmu ini sudah mahir sekali serta cahaya pedang yang terpancar lebih rapat lagi, tetap saja hanya menggunakan satu tangan dan satu pedang. Dengan demikian tetap saja ada kekosongan sedangkan orang yang menguasai Tian Satu Xin Hoat. Meskipun hanya sedikit kekosongan yang terlihat, dia tetap dapat menerobos masuk ke dalamnya. Behua Popo adalah orang kepercayaan Haweleng Sen Bu. Pedang yang digunakannya berukuran pendek namun lebar. Di bawah jaringan cahaya yang terpancar dari pedang Hu Hu Jin, sudah sejak tadi diakualahan menghadapinya. Rai ribunya yang putih bagai berdiri tegak wajahnya kelam sekali biar dia menerjang kekin dan kanan, tetap saja dia tidak sanggup menerobos keluar dan jaringan yang dibuat oleh Hu Hu Jin. Dia menguasai semacam ilmu yang dapat menyambitkan 18 senjata rahasia sekaligus. Nama ilmu itu Tian Li San Hua, bidadari menaburkan bunga, dia juga mempunyai semacam obat dius yakni Pek I Hiong ilmu ini khusus untuk menghadapi musuh tangguh tetapi kali ini dia benar-benar terdesak sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengerahkan kedua macam ilmunya itu. Ha ini sudah diperhitungkan matang-matang oleh Hu Hu Jin. Maka dan itu, begitu tucun tangan dia langsung menyerang nenek itu dengan gencar sehingga dia tidak dapat mengeluarkan dua macam ilmu yang unik itu. Tetapi behwa Popo juga bukan tokoh sembarangan Hu Hu Jin hanya sanggup mengurungnya tetap tidak bisa merubuhkannya. Tepat pada saat itu, dua sosok bayangan hijau dan arah kiri dan kanan menerobos masuk ke dalam cahaya pedang. Hatinya tercekat sekali beh GM tadi dia mengetahui apakah yang datang itu kawan atau lawan, telinganya sudah mendengar teriakan seorang gadis. Hu Hu Jin, harap berhenti. Ciyok Sanku sudah diringkus oleh budak berdua. Tentu saja Hu Hu Jin tidak percaya. Tangannya yang menggenggam pedang malah menyerang semakin gencar dia mengalihkan pandangannya dia metihat behwa Popo telah dicekal dari kiri kanan oleh dua orang gadis. Bahkan pedang pendeknya juga sudah direbut oleh mereka. Hu Hu Jin segera menghentikan serangannya. Kalian, dengan wajah berseri-seri, Hu 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 Jin berdari menghampiri. Ibu, mereka adalah pelayan Tiongkong Niu. Di tubuh behwa Popo ada obat pemunah racun. Tidak ada. Biar kalian bunuh aku juga sama saja tukas behwa Popo dengan suara tajam. Ibu, dengan gerakan seperti terbang, Ciyok Ciulan menghambur mendekati. Dia langsung menjatuhkan diri di depan Hu 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 Jin. Hu Hu Chi Chi, tolonglah, ibuku benar-benar tidak punya obat pemunah itu, katanya dengan suara meratap. Hu 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 Jin segera membangunkannya. Ciyok Ci, ibuku pasti tidak akan melukai ibumu. Tetapi banyak orang ya terserang racun. Tanpa obat pemunah dari ibumu. Setau siyao mo'ai, obat pemunah racun itu memang dibuat oleh Kapopo dan ibuku. Tetapi obat pemunah yang sudah jadi, semuanya diambil oleh Huleng Senbu. Budak kurang ajar. Tutup mulutmu. Kau mayah mengelah orang luar. Kau, kau bisa membuat aku mati ke saya bentak behwa Popo. Jadi obat pemunah racun itu semuanya ada pada Huleng Senbu. Hu 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 Jin sampai tertegun mendengarnya. Ibu, apa yang dilakukan oleh Huleng Senbu selama ini, kau tahu sendiri. Tian Te Kau merupakan sebuah perkumpulan sesat yang hanya akan mencelakakan sesama manusia. Perkumpulan seperti ini pasti tidak akan bertahan. Sekarang saja ambang kematiannya sudah hampir tiba. Tidak ada kemudian hon bagi Tian Te Kau kau orang. Tua seharusnya kembali ke jalan yang benar suara ciok ciulan lebih mirip peratapan. Behwa Popo gusar sekali sayangnya dia dicekal oleh Chun Hong dan Xia Ho kalau tidak ingin rasanya dia menampar pipiputnya sampai bengap. Terdengar suara tawanya yang aneh. Titik. Yang akan hancur justru delapan partai besar lemu kepandayan Hul Kau Chu tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Kalian ingin mendapatkan obat pemunah? Ha, ha, ha. Hul jangat bermimpil. Kepandayan Huleng Senbu memang tinggi bukan kepelang. Selama bertahun-tahun dia dengan licik menutupi kepandayannya. Sekarang begitu dikerahkan, nyatanya sampai Song Cheng San yang pernah mendapat julukan jago pedang nomor satu kewalahan menghadapinya. Bukan begitu saja, tampaknya orang tua itu mulai berada di bawah angin. Apalagi Song Cheng San sudah terkena racun pembuyar tenaga meskipun tenaga dalamnya sangat tinggi, dan dapat bertahan agak lama, tetapi sampai kapan dia dapat menahan serangan Huleng Senbu yang seperti orang kalap itu? Hui Kin Xiao Giok Si Chu, Beng Ta Jin, Kan Si Tong serta yang lain-lainnya tentu mengerti setelah mendengar ucapan behwa popo mereka semakin terkejut. Tanpa sadar mereka saling memandang satu pun tidak ada yang bersuara. Sekarang ini hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh. Entah bagaimana pendapat kalian semua tanya Beng Ta Jin akhirnya. Harap Beng Toheng katakan saja, ujar Giyok Si Chu. Satu-satunya jatan adalah membasmi iblis yang mendalangi semua ini. Kita tidak perlu memenuhi peraturan dunia Kang Oung lagi. Kita semua menyerangnya dengan segenap kemampuan. Pokoknya sampai iblis itu mati barulah delapan partai besar dapat dipertahankan. Kalau tidak titik. Ini takutnya. Beng Chu Giok Si Chu tampaknya ragu-ragu. Lurus dan susat memang tidak pernah bisa berdiri bersama demi ketentraman dunia Kang Oung. Kita tidak bisa peduli lagi ketidaksetujuan Song Heng, tukas Hui Kin Xiao. Apa yang Hui Heng katakan memang benar? Hui Kin Xiao menggapaikan tangannya. Fei Ji, kemari. Tidak ada perintah apa tanya Hui Fei Jin. Kesinikan dulu pedang sipkim kiamu itu. Kita akan mengadu jiwa dengan Cu Leng Sian. Hui Fei Jin segera mempersembahkan pedang sipkim kiamnya derigan kedua tangan. Hui Kin Xiao segera menyambutnya dan beralih lagi kepada rekan-rekannya yang lain. Cui To Heng, biar Heng Te yang serang dulu. Bila kesempatannya sudah ada Heng Te akan menahan pedang Cu Leng Sian dengan sipkim kiam ini pada saat itulah kalian langsung menyergapnya. Ingat harus sekali gerak langsung berhasil. Akaha, terdengar seruan dan mulut Hui Fei Jin Tian, cepat iihat, Yuk To Ako, dia titik. Dengan langkah perlahan-lahan Yuk Sao Chun berjatan ke sisi Song Cheng San dan Huleng Sen Bu. Dia menggenggam pedangnya sambil menjura. Seng Lo Ya Chu, Hui Leng Sen Bu merupakan bencana bagi dunia persilatan yang telah berbuat banyak kejahatan. Biar Bo Am Pu saja yang menghadapinya, kata anak muda itu dengan suara tantang. Karena melihat pihaknya terus-terusan mengalami kekalahan, Huleng Sen Bu merasa benci setengah mati terhadap Song Cheng San pedang bergerak bagai terbang. Berulang kali dia mendesak maju. Dalam tiga kali serangannya, Song Cheng San hanya bisa membalas satu kali. Serangan pun lambat, hawa murni dalam tubuhnya bagai bergolak-golak. Sekarang dia hanya mengandalkan tenaga dalamnya yang sudah dilatih selama puluhan tahun untuk mempertahankan diri dari serangan lawannya. Perkelahian diri antara dua orang ini sudah menjadi pertarungan hidup mati yang satu pedangnya menyambar bagai kilat, cahayanya berkilauan. Yang satunya bergerak lambat, tetapi setiap jufus yang dikerahkan mengandung hawa pedang yang memancar deras dalam sekitar satu dua dipadari jarak mereka, terasa bagai ada angin topan dan geledak yang menggelegar. Sinar pedang tajam menusuk. Apabila seseorang yang ilmunya kurang tinggi, jangan kata berjalan sampai ke samping mereka, ingin maju satu langkah saja pasti tidak sanggup. Kalau bukan terhempas oleh angin serangah mereka yang kencang, pasti akan terluka oleh tajamnya isi nar pedang kedua orang itu. Ini dimaksudkan apabila melangkah satu tindak dari jarak satu atau dua depas seperti yang diuraikan tadi. Kalau masih terus menerobos masuk, bisa-bisa selembar nyawa pun ikut melayang. Saat ini angin yang terpancar dari pedang demikian dasyat. Belum lagi semarnya yang tajam, tetapi Yok Sao Chun iri langkah masuk dengan tenang. Tentu saja kedua orang itu sama-sama terkejut. Sung Cheng San melint sekilas ketika dia melihat orang yang datang itu Yok Sao Chun, tanpa dapat menahan diri lagi dia berseru. Yok Laote, kau bukan tandingannya. Cepat mundur. Yok Sao Chun masih berdiri di keiripatnya tanpa bergeser sedikit pun. Harap Joya Chu mundur saja, Bu Am Pu mempunyai keyakinan dapat menghadapinya. Huo Leng Sen Bu yang melihat kehadiran Yok Sao Chun langsung memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan. Bocah busuk, ternyata kau juga datang mengantarkan kematian. Tambah satu lagi, aku juga tidak keberatan. Seretlah Weleng Kiamnya memancarkan secan sinar yang menggigilkan, tiba-tiba dia menyerang ke arah Yok Sao Chun. Pedang milik Chi San Chu di tangan Yok Sao Chun hanya digerakkan sedikit. Terdengar suara. Teranggak pedangnya langsung menekan pedang Huo Leng Kiam lawannya. Dia masih sempat memalingkan kepalanya kepada Song Cheng San. Song Lo Ya Chu, silahkan mundur. Song Cheng San sudah bertarung dengannya sebanyak ratusan jurus tetapi dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menekan pedang lawannya. Tetapi dia melihat Yok Sao Chun hanya menggerakkan pedangnya dengan asal-asalan saja, namun pedang Huo Leng Sen Bu langsung tertekan olehnya. Baru berpisah selama tiga hari, anak muda itu aaperti berubah menjadi diri orang lain saja. Mungkin dirinya yang sudah tua. Diam-diam Song Cheng San merlan nafas panjang. Akhirnya dia terpaksa mengundurkan diri dari tempat tersebut. Bermimpi pun Huo Leng Sen Bu tidak pernah berpikir kalau Yok Sao Chun dapat menyambut serangan pedangnya dalam satu jurus saja. Hatinya menjadi marah sekaligus terkejut ketika Yok Sao Chun sedang menyambut serangannya, dia menyuruh Song Cheng San mengundurkan diri. Apabila hal INL terjadi pada orang lain, pasti dianggapnya sebagai sesuatu hal yang memalukan tetapi bagi Huo Leng Sen Bu malah menjadi sebuah kesempatan. Oleh karena itu Puya, dia tidak tergesa-gesa menarik pedangnya kembah mulutnya mengeluarkan suara dengusan, tangan kirinya tiba-tiba terangkat dan dengan secepat kilat dihantamkan kepada Yok Sao Chun. Belambat itu semua orang langsung beralih ke arah sumber suara. Dalam waktu yang bersamaan, Yok Sao Chun juga mengangkat tangan kirinya dan menyambut serangan yang datangnya mendadak itu. Kedua telapak tangan telah beradu Yok Sao Chun masih berdiri dengan tidak bergerak sedikitpun. Sedangkan Huo Leng Sen Bu tergetar sampai mundur dua langkah. Bagi Huo Leng Sen Bu, kenyataan ini baru benar-benar membuatnya terkejut bukan kepalang. Dia sudah melatih ilmunya setama 30 tahun. Dia menganggap di dunia ini tidak ada orang yang sanggup menyambut Huo Leng Chiang, telapak tangan apinya. Ternyata seorang pemuda yang usianya paling bantar 20 tahun sanggup menyambutnya. Bahkan dirinya sendiri sampai tergetar mundur sejauh dua langkah. Untuk sesaat, Giyok Si Chu, Hui Kim Siang, Hui Hu Jin, Tan Hu Jin, Beng Ta Jin, Kan Si Tong dan Hui Fei Jin serta yang lainnya sudah berhamburan datang. Mereka langsung berhenti di samping Song Cheng San yang baru saja mengundurkan diri dan ajang pertarungan. Hal JNI disebabkan karena pertarungan yang berlangsung merupakan penentuan. Asal iblis yang satu ini dapat diinyapkan dari muka bumi, maka badai yang melanda dunia Kang Ou kali ini pasti akan meredah kembali. Para hadirin yang melihat Giyok Sao Chun sanggup menyambut Huo Leng Dang milik Huo Leng Sen Bu, menjadi tambah kepercayaannya. Mereka yakin tidak akan berhasil meraih kemenangan. Secara diam-diam Beng Ta Jin membisikkan kepada rekan-rekannya bahwa biar bagaimanapun hari ini nenek jahat itu tidak boleh dibiarkan lolos lagi. Kalau dia merasa akan kalah dan berusaha melarikan diri, maka mereka semua harus menghafanginya. Wajah Huo Leng Sen bugarang sekali. Rambutnya yang putih sampai berdiri tegak. Sepasang matanya yang menyortekan sinar tajam mulai memerah dia menatap Giyok Sao Chun lekat-lekat. Dia memanggut-manggutkan kepalanya berkalikah. Di bawah kolong langit ini, orang yang sanggup menyambut Huo Leng Chiang ini, kaulah yang termasuk orang pertama tetapi sayang sekali. Apanya Yart A harus disayangkan Tanya Yok Sao Chun. Karena kau menyanyiakan tiga buli robot yang dibengkan oleh putriku. Menurut pandanganku, di kolong langit ini hanya kau yang pantas bersanding dengannya sayang sekali kau tidak menjadi menantuku. Oteh karena itu, hari ini juga aku harus membunuhmu. Sepasang matucu kiaw kiaw langsung memerah. Dengan terisak-isak dia memanggil. Ibu titik. Ini sudah merupakan takdir kata Huo Leng Sen bu. Yok Sao Chun melintangkan pedangnya di depan dada. Sen bu, harap mulai saja. Huo Leng Sen bu kembali melintinya sekilas. Mulutnya mengeluarkan suara keluhan yang menyayangkan pedang Huo Leng Kiamnya perlahan-lahan diangkat ke atas. Yok Sao Chun, hati-hatilah katanya dengan nada dingin. Pedang langsung digerakan. Pergelangan tangannya bagai seutas rantai yang menyapu kesana kemari serangannya ini diarahkan ke kepala Yok Sao Chun. Jurus yang digunakannya ini bernama Leng Coa Jiao Chiak, ular sakti melilit leher, yang merupakan jurus terkeji dari Kong Tong Kiam Hoat. Apalagi Huo Leng Sen bu yang memainkatnya. Kehebatannya dapat dibayangkan ada kesan seperti doa-dewa di zaman dahulu yang menggunakan pedang terbang untuk menebas kepata orang. Metihat jurus serangannya ini, para hadirin menjadi kebat-kebit. Yok Sao Chun masih berdiri tegak dengan pedang melintang di depan dada dia sepertinya belum menyadari. Sampai sinar pedang hanya tinggaj satu Chun kurang dari hadapannya, pedang yang ujungnya terdapat kaitan baru digerakan. Sekarang ini dia sudah mahir sekali menjalankan Tian San Samsut yang diajarkan oleh Kim Ti Jui. Begitu pedangnya dikeluarkan, dia dapat menggerakannya sesuka hati. Apalagi ketika pedang bergerak, jangkauannya juga pendek sekali. Orang-orang yang menyaksikan jalannya pertarungan, termasuk Song Cheng San juga tidak melihat adanya perubahan yang hebat pada jurus pedangnya. Tetapi serangan maut dan Huo Leng Sen bu ini, diiringi dengan suara. Terang dari benturan kedua senjata dan tau-tau pedang Huo Leng Sen bu sudah tertangkis olehnya. Jurus serangan Yok Sao Chun ini sudah pernah dilihat oleh Huo Leng Sen bu sebelumnya. Justru ketika pedangnya tertangkis oleh Yok Sao Chun, mulutnya mengeluarkan suara raungan keras dan tiba-tiba tubuhnya membatik. Untuk sesaat, terlihatlah gerakan pedangnya yang berubah menjadi bayangan dan mengeluarkan laksaan titik sinar persis seperti tiba-tiba turun badai salju yang menggigilkan tubuh tilik-tutik itu bagabat terbangan di udara dan menyelimuti tubuh Yok Sao Chun dari depan dan belakang. Tanpa sadar mulut Siok Ciu Lan dan Hui Fe I Chin mengeluarkan seruan terkejut. Tetapi justru ketika laksaan titik itu menyelimuti tubuh Yok Sao Chun, terdengar lagi suara. Terang. Terang sebanyak dua kali. Suara itu memekakkan telinga. Di udara pun, terlihat titik-titik lainnya yang jumlahnya tidak kalah banyak dengan yang pertama memijar-mijar. Tidak ada seorang pun yang sempat melihat jurus apa yang dimainkan oleh Yok Sao Chun. Mereka juga tidak mengerti bagaimana caranya Yok Sao Chun memecahkan jurus serangan Hui Leng Sen Bu yang mengerikan itu. Hanya terlihat pergelangan tangan kanannya memutar dan pedang yang mempunyai dua kaitan itu sudah meluncur ke arah dada Hui Leng Sen Bu. Jaraknya tinggal empat lima Chun tiba-tiba luncuran pedangnya berhenti dia tidak menusukannya ke dada Hui Leng Sen Bu. Pada saat tiang bersamaan, terdengar suara Yok Sao Chun yang nyaring. Sen Bu harus tahu pintu Buddha selalu terbuka. Lepaskanlah golok pembunuhan dan berpalinglah selagi masih ada kesempatan kau mencelakai Chi San Ju dan bahkan meracuni Soat San Lo Jin yang tadinya bersedia memberikan bantuan kepadamu dengan pikiran jahat kau membangun perkumpulan tiante kau, namun akhirnya kau gali juga. Kalau dapat bertobat secepatnya titik. Hui Leng Sen Bu melihat jarak pedang Yok Sao Chun dengan dadanya hanya tinggal sedikit lagi. Hatinya menjadi gusar bukan kepalang. Wajahnya merah padam bagai kepiting rabus. Mulutnya mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tubuhnya melesat ke udara. Pedang Hui Leng Kiam yang tadinya sudah berhasil ditangkis oleh Yok Sao Chun secara mendadak diangkat ke atas dan baru saja dia bermaksud meluncurkannya. Sejak Hui Leng Sen Bu bergerak tubuh Yok Sao Chun sudah mulai ikut berkelebat bagai bayangan. Dengan keyakinan penuh dia mendesak, gerakannya masih sama pedang yang sebelumnya ditudingkan di depan dada Hui Leng Sen Bu perlahan-lahan diangkat ke atas kurang lebih satu cun. Gerakannya ini bukan saja mematikan serangan Hui Leng Sen Bu, malah dengan kecepatan kilat tujung pedangnya menekan di salah satu urat darah Hui Leng Sen Bu yang mematikan. Senar Matu Yok Sao Chun menunjukkan kemarahan hatinya. Chu Leng Sian, tampaknya kah sudah tidak dapat dirubah lagi mungkin hanya kematian saja titik. Belum lagi kata-katanya selasai, Chu Kiyo Kiyo yang melihat keadaan mulai gawat, begitu paniknya sehingga menguraikan air mana, dia menghambur ke depan kaki Yok Sao Chun dan menjatuhkan dirinya berlutut. Sambil terisak-isak dan meratap, Yok Siow Hiap, waktu itu aku melihat kau terkena serangan Hui Yantu, secara diam-diam aku menukri tiga butir obat untukmu. Tidak peduli kau menelannya atau tidak, pokoknya aku melakukannya dengan satu lus hati. Aku harap dengan mengingat hal ini kau bersedia mengampuni jiwa ibu Kui. Chu Leng Senimbu tambah marah dia membentak keras-keras. Chu Kiyo Kiyo, tutup mulutmu. Biar aku beritahukan kepadamu, kau hanya seorang bayi yang kutemukan di tengah jalan. Bukan anak kandungku, kau bukan si Chu aku bahkan tidak tahu siapa si, mu yang sebenarnya kalau aku mati, kau bebas menemukan jalan hidupmu. Kau pun tidak perlu mengurus jenazahku titik. Baru saja perkataannya selesai, kelapak tangannya secepat kilat menepuk ubun-ubun kepalanya sendiri. Terdengar suara prak yang membuat telinga ngilu tubuh Hueleng Senbu pun tarkapar dengan otak berantakan. Ibu teriacu Kiyo Kiyo sambil menubruk mayat ibunya dan menangis terseduh-seduh. Sung Cheng San segera menghambur maju wajahnya berseri-seri. Yok Laote, ternyatakah sudah berhasil tragedi yang melanda kangungu kali ini, rupanya dapat diselesaikan dalam tanganmu. Yok Sao Chun menyermpan pedangnya kembali dan cepat-cepat menjura. Ten makas nah atas pujiran Song Loya Chu, katanya. Begitu gembiranya Chok Chiulan, sampai-sampai air matanya mengalir dengan deras. Yok To Aki, cabat pemunahnya ada di dibalik pakaian Hueleng Seninbu titik. Yok Sao Chun melangkah periahan lahan mendekati Chu Kiyo Kiyo Chu Kou Mo, kematian Seninbu adalah atas kemauannya sendiri. Orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali Kou Nyo seharusnya menerima kenyataan ini dan menjalani hidup dengan tegar. Lagi pula banyak orang yang terserang racun saat ini termasuk Chen San Chu dan Soat San Inol sebelum masa hisnan. Obat pemunahnya ada padan bumbu harap Kou M0 bersedah mengambilkan cebat memunah RTU dan serahkan kepada Chaiha Chaiha. Tentum kerasa bersedah semakaslah sekalian katanya dengan ada menghendur Chu K1 Auk Yau menghapus Saur MMA. Dr. Petunia DNA mengulurkan tangan dan Mang Amlinga B0T0 yang terbuat dar batu kemala. Kemudian dia berderfajahnya berhadapan dengan Yok Sao Chun sepasang matanya yang masnah mengembang ARR. Menatapnya iekat-iekat bot C.D.N. tangannya diserahkan kepada anak muda RTU. Pada saat menjelang kemaliannya, RBU tidak membuang ketengah bumen M.S. pun dia tidak berkata apa-apa, tetapi tentunya dia bermaksud menyerahkan obat pemunah ini kepada kalian. Ambilahi katanya dengan terisak-isak. Yok Sao Chun mengulurkan tangannya menyak lembut ketiga botol obat itu. Terima kasih cuk cunic obat pemunah racun pembuyar tenaga dan racun penghilang kesadaran dapat dibedakan dari tuisan di botol masing-masing. BCTCL yang satunya lagi bensn obat pemunah racun put in kiam tan, pil emas nada yang kedua. Setiap krang yang menia di pengikut Kong Tong Pai harus minum obat pemunah itu masing-masing satu bum dengan demikian racun di dalam tubuh dapat dipunahkan dan mereka pun akan tersadar kesembali pada dirinya sendiri. Selesai meniaiaskan, kedua tangannya yang sung menggenecung mayat Hwe Lang Senin Bu dan membalikan tubuhnya meninggalkan tempat tersebut. Tidak heran mengapa ibu begitu setia kepada Hwe Lang Senin Bu, dia benar-benar menganggap tidak ada krang kedua di dalam hatinya kecuali nenek itu. Rupanya dia sudah menisian racun put jikim tan, kata CMK Ciu Lan. Yok Sao Chun mengeluarkan salah satu botol itu dan menyesrahkannya kepada Cik Ciu Lan. Lan Mcai, kau bawa cibat pemunah ini dan cepat ambil satu butir dan minumkan ik kepada ibumu lalu bapengkan juga cibat pemunah ini kepada krang-krang kong Tong Pai Yamnya. Urusan ini aku serahkan kepadamu. Cik Ciu Lan menyambut BCTCL cibat itu kemudian dia membalikan tubuh untuk metelaksanakan tugasnya. Yok Sao Chun mengelulurkan dua botol obat iainnya kepada Hui Fe I Chin dan meminta dia membagikan cibat pemunah itu kepada krang-krang dan delapan partai besar. Begitu Hwe Lang Senin Bu mati, Tian Pateng dan Cu Tian Chun yang sedang beriarung iang sung berhenti. Ibu. Dengan berderai air mata, Cu Tian Chun menghambur mengeiar Cu Kiao Kiao. Kim Ti I U I saat itu sedang menerangkari kejadian yang sebenarnya ksepada Gokong, Ti Hac dan Sam Hac Bang Hui In sudah mendengar keterangan dari Tich Hwe Cicheng dan kemudian membuktikannya lagi dari mulut selirli. Bukan hanya kakeknya saya yang ii sudah terserang racun bahkan Cisan Cu Senin diri iuga diperdaya Cie Hwe Leng Senin Bu kata-kata ini terdengar gugak leh Ti Haudar Sam Hac. Semua orang terkejut bukan kepalang pada saat itu, terirhat tubuh Kim Ti Jun mei esat ke depan dan menghadang Cu Tiani Chun. I Lacte, kau mempunyian ibu kandung Senin diri mayah tidak dinakui, I Ustru mengaku sekerang NBLNS bagan ibumu katanya Cu Tian Chun menghentikan iang sah kakinya. Apa yang kauhkan cepat MNNGGR bentaknya marah. Beium lagi Kam Ti Ui sempat mengeiaskan kepadanya, Tan Hujen sudah menghambur mendekati anak, apakah ibumu sendiri sayakah sudah tidak mengenal nak katanya dengan berurai air mata. Cu Tran Chun menatap Tan Hujen iekat-iekat. Dia merasa warna setengah bayah ini tidak asing bakunya, tetapi DNA tidak dapat mengingat apa-apa. Hujen, mungkinkah salah mengenal dirang sahutnya dengan wajah serius. Pada saat itu, senggangsan sudah emes na lancat pamunah. Dengan perlahan iahan dia melangkahkah arah marahkah. Man Chun, mbak kau ingat bang baik. Waktu kecil kau bernama liang kean banar tidak? Kau adalah kapunakan icu sandiri. Ayahmu bernama Tan Pitsian. DNA adalah ibu kandungmu sandu cu Tian Chun banar-banar tidak bisa mengingat sadung pun. Aku tidak tahu apa-apa, sahutnya berengung. Tardang arsa buah suara yang parau manyahut dan kejauhan kau parnah manalancbat pang hilang kau sadaran yang aku buat. Kemudian kau dicakkan lagi kelah walangsan bu dengan put ijl kim tan. Tentu saja kau tidak ingat apa-apa, pada dasarnya dalam hanmu cuma ada sakrang walangsan, bu yang bicara mi sudah pasti ciksemku. Dia sudah manalancat pamunah put jikim tan. Ketika dia mihat kerang ramai sadang berbincara dengan cu Tian Chun dia segera mengajak cik ciulan menghampiri KS arah mereka. Bagaimana kau bisa tahu tujuh inci itanya cu Tim Chun? C.N.C.K. Semku tersenyum simpul asalka sudah menelancbat pemunah tentu kau akan mengerti sendiri karena aku yang menculikmu dengan lemu pak wasin hit. Saat itu dalam keadaan tertot, aku menyerahkan kau pada hawelang senin bu yang iangsung meminumkan racun puci kim tan. Cu Tian Chun terkajut sekal napakah kata karamunu benar buat apa aku mendusan musah hujnok semku. Hun Fe Icin dan Ciok Rulan Mas Nmas mengseluarkan sebutir nolbat pemunah dari botol obat di antangan mereka dan menyerahkannya kepada Tan Hu Jwana setengah bayak itu menerimanya dengan menguraikan air mata. Anak, cepat kau telan kedua butir cibat pemunah him. Sebentar ya gun kesadaranmu pasti akan puh kembang, katanya. Cu Tian Chun mengedarkan pandangannya KS sekeliling. Dia merasa mereka semua seperti bersungguh-sungguh. Akhirnya dia menerima juga kedua butir obat tersebut dan langsung menelannya. Pada saat itu, Chi San Chu, Kong Tong Si Hav, Chan Pek, Yang, Cian Pe Cia Teng, Seherli, Selir Liu dan Yang Iain Iainnya juga sudah menelan ubat pemunah tersebut. Kim Tijui menjelaskan sekali Iagi bahwa yang membunuh Jit, KCNG dan Pat, KCNG sebetulnya atas perintah Hwe Lang Senin Bu. Dalam hal ini Chi Hav dan Saj tidak dapat disalahkan. Mereka melakukannya tanpa sadar sebab keduanya telah dibeneracun oleh nenek jahat itu. Sekarang Hwe Ieng Senin Bu sudah mati. Segala dendam pun harus dihabisi sampai di situ. Yang Ialu benarkan Barlayu. G.C. Kong Yang mendengarkannya menarik nayah sepanjang-panjang setelah menghentakan kaki dua kayu, dia Iang Sung Melat meninggalkan tempat tersebut. Y.C. K. Saucun Iuga menyerahkan pedang Iemasnya kepada Hang Lem San. Kemudian Chi K. Sam Huruga menjelaskan bahwa dia yang menggunakan racun Pak Ceng hilang kesadaran untuk mengajak para Iago dari BS Berapn. Dan partai besar bersagabung dengan Kong Tong Pai. Termasuk Su Hengnya Chanam Kiah dari Buliang Tiampai. Dialah yang memberikan pedang lernasnya kepada Ciuk Ciulan yang kemudian menghadiahkan yak sepada Yak Saucun. Sung Ceng San yang mendengar bahwa delapan kurang manusia berkaun cadar yang saat ini dalam keadaan tertut. D.N. Depan Mtu Gerbang adalah tuks tokoh dan berbadan partan perselatan, segera menyerahkan sagumlah obat pemunah kepada Hang Lem San dan memintanya supaya mencecekkan cebat-cebat tersebut kepada delapan orang XTU. Dengan demikian pihak Hang Lem San juga dapat segera kembirah ke perguruannya Senin Dui. H.C.N.G. Lem San menerima kembali sedang IEMS-nya dan memurah sekah Iagi kepada Yok Saucun. D.N.A. juga menyambut obat cat pemunah dari tangan Song Cheng San serta mengucapkan terima kasih sekali Iagi setelah itu dia membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Cu Tian Chun sudah menelan kedua bum obat pemunah yang diberikan oleh Tan Huyin tidak lama kemudian pikirannya mulai sadar kembal. Dia mencoba mengingat-ingat masa lalunya. Akhirnya dia merasa bahwa nama kecilnya Mamang Lieng Kuan, dia Iang Sung menjatuhkan diri berlutut dengan menguraikan air mata. Anak sudah teringat kembali anak memang bernama Leneng Kuan waktu kecilnya. Tetap di mana ayah sekarang Tan Huyin segera merangkul anaknya dan menang terseduh-seduh. Begitu terharunya hati wana itu sehingga dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun Bang Huyin segera mengkutindakan suaminya menatuhkan D. Saturi berlutut di hadapan wanita itu. Manantu Tai Ah melakukan kesalahan besar. Harap ibu mertua bersedna memaasatukan, Tan Huyin cepat-cepat memapahnya bangun. Menantu yang baik, erang yang tidak tahu tidak dapat disalahkan aku tidak akan menyalahkan dirimu, katanya dengan mengembangkan seulas senyuman yang iambut. Selembar wajah Bang Huyin menjadi merah padam. Terima kasih, ibu, sahutnya lirih. Sampai saat miyek sao cun baru tahu kulau cu tian cun adalah anak suhunya i. Yang menghilang enum belas tahun yang ialu. Hatinya menia di gembira seksika. Cu to ako, rupanya kaulah suheng yang siau tekal kin selama ini. Suhu, di akrang tua, sudah mencangmu selama enam belas tahun. Kim Ti, Uin mengamkat bahunya sambil tertawa iyebar. Urusan ini, biarlah o kace-kace saja yang ceritakan. Seng lo yacu, hi, hi, hi. Hektometer, siau te seharusnya memanggil lachit ko sebagai suheng. Eh, egini, pada waktu dulu, suhu tian san iso mensuariskan limu pedang sebanyak seratus jurus yang kemudian meniad ilmu pedang keluarga song dan dikatakan sebagai ilmu pedang yang tidak terpecahkan. Sebetulnya seratus jurus yang diajarkan kleh suhu adalah halmu pedang yang sudah ada rumus pece mecahannya. Titik. Seng Cheng san menganggukan kapayanya sambil tersenyum-senyum. Sebetulnya Lao Siu tidak terhitung mund suhu. Sute baru yah muridnya yang sesungguhnya, Kim Ti Gui juga tertawa isbar. Tan Pitsian juga termasuk orang yang mendapatkan warisan dari suhu. Kei warga tan iugat terdiri dari pendekar-pendekar yang ahi dalam ilmu pedang. Dia akhirnya menikah dengan adikmu. Ilmu yang dipelajari tan hup lu cematis adalah ilmu pedang kei warga song. Pada suatu hari, hanya karena sepatah kata yang diucapkan ketika beriatih ilmu pedang bersama-sama. Tan Awi Inmi mengatakan bahwa ilmu pedang keluarga song tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Uga dan Tan Lao Siu menyahut bahwa di dunia ini tidak ada ilmu pedang yang tidak dapat dipecahkan. Justru karena ucapan inilah kemudian teriadipar tentangan di antara suami istri siang dan malam. Tan Ia Ceci berusaha mencari ialan untuk memecahkan ilmu pedang keluarga song. Pada suatu hari dia duduk termenung sakrang diri di ikwar hutan. Kebatulan suhu iaewat di tempat itu. Sengaja dia berlatih ilmu di ikwar hutan tersebut. Tan Ia Ceci angsung tertarik. Apa yang dijalankan oleh suhu pada saat itu adalah Pip Kiam S.L.N. Hoat. Ketika sampai Tan Ia Ceci berhasil mempelajarinya, suhu sudah pergi. Hati Tan Ia Ceci senang sekali. Dia segera pulang ke rumah dan memberitahukan kepada lestrinya bahwa dia sudah berhasil memacahkan ilmu pedang keluarga song. Dan dia memaksa Tan Hu Jin mengujinya. Kebetulan Song Lex datang berkunjung. Hi, hi, hi. Pada sip itu, Sung Ia Oko kesalsakah mendengar kata-katanya. Kau mengatakan, kau hanya bisa menghindarkan diri dari serangan pedang, apa termasuk hebat? Kalau kau besenar-besenar sanggup menerima 20 jurus serangan ilmu pedangku, baru boleh menyumbongkan diri Tan Ia Oko yang mendengar ucapan itu, eh angsung terbang kertawa amarahnya. Dia mengatakan, apabila aku orang sitan tidak sanggup menyambut 20 seranganmu, maka aku akan mengundurkan diri dari dunia kengwo. Sebestulnya kata-kata itu diucapkan dalam keadaan amci. Siapa sengka malam harinya dengan mengendap-endap dia membawa anaknya memenggalkan rumah? Titik. Selembar wajah Song Cheng San menjadi merah padam. Sebestumnya bukan dia saja, kami semua juga terbawa emosi. Aih, Lachiu sendiri juga rekut bersalah. Tetap setelah Tan Leks meninggalkan rumah kami semua keluar mencarinya. Tapi siam ini tidak berhasil menemukannya. Tentu saja, suhu menyembunyikan diri di rumahku selama bertahun-tahun, kata Ye Cekasau Cun dalam hatinya. Lai U di mana dia sekarang tanya cu Tian Cun. Suhu ada di Hun Tai San, Hwe Fe Icin yang telah membagi-bagikan obat pembunah kepada krang orang delapan parfai besar segera menyerahkan kedua bote Icesbatnya kepada Tiong Hwe Ciceng. Tiong Cici, kedua cat ini khusus memusnahkan racun pembuyar tenaga dan racun penghili yang kesadaran. Sekarang Siau Mo'ai menyerahkannya kepadamu. Tiong Hwe Ciong menerima kedua bote TCL itu Cik Ciu Lan Iuga menyerahkan bote Ien BA di tangannya kepada gadis itu, Tiong Cici, yang ini ada ya hobat pembunah racun put Jikim, tan milik Hwe Ieng Senin Bu. Kau bawalah sekaian, katanya. Tiong Hwe Ciong sekali Iagul menerima NBA itu dari tangan Cik Ciu Lan. Bibi Miyami ngembengkan seulas senyuman. Terlemakasih kepada adik berdua. Dia berhadapan dengan Hwe Fe Icin yang imun dan Cik Ciu Lan yang iincah seria cerdas. Diam-diam DNA menarik natas panjang dalam hai-inya. Dia sendiri sudah mengangkat saudara dengan Yok Sao Cun. Sebagai senerang kakak seharusnya dia memikirkan kebahagiaan adiknya. Pikirannya tergerak, hati Ticeng Hwe Ciceng yang tadinya bagai diganduli beban berat menia di Ie Gase Ke Ika. Dia ikui berbahagia demi Ye Cek Sao Cun. Perlahan iahan dia melangkah ke samping Beng Hwing To Aci, Ye A Ye A memerlukan cat pembunah ini secepatnya. Aku akan kembali ke sejatsan sekarang juga. Beng Hwi LNG menganggukan kapayanya baiklahi aku akan mengikui mertuaku ke Hun Taisan seialah kembali dari tempai itu aku akan menjenguk keadaan Ye A Ye A. Kau boleh berangkai duluan, sahutnya. Hang Hwi Ciceng juga menganggukan kepalanya. Dia membalikan tubuh menghadap Yook Sao Cun. Adik Cun, Cici akan kembali ke soatsan kau, harap jaga dirimu berik baik, sudwi matanya terlihat air mati mengembang. Tetapi dia memaksakan rernya untuk tidak menangis di hadapan anak muda itu. Ye Cek Sao Cun yang mendengar Ciceng Cuncinya akan pulang ke soatsan, merasa hatinya agak barat berpisah dengan gadis itu. Dia menatap Tiong Hwi Ciong Iekat Iekal Cieng Cici juga harus menjaga diri baik-baik, katanya kemudian. Tieng Hwi Ciong tidak berkata apa-apa Iagi. Dia segera membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Cun Hong, Xia Hanol, Ciu Guang dan Tung Soat segera mengikuti dari balakang. Sebentar saja mereka sudah menghilang dari pandangan. Orang-orang dar delapan partai basara sudah menelan obat pemunah. Satalah beris, tirahat sajana, tenaga dan hawa mumi maraka talah pulih kembal. Hanya Cisan Cu yang karena sudah agak lama tar serang racun sampai sekarang balum sadar juga. Mucu Tai Su baserta rombongannya mendengar Song Chang San dan keluarganya akan berangkaf ke Hui Tai San Maraka Pasa gemi mohon diri satu persatu. Sebelumnya Mi Raka mengucapkan terima kasih sebasar-besarnya kepada Yok Sao Gun. Kalau bukan karena anak muda itu, urusan yang Pohok NM belum tamu dapat diselesaukan secara tuntas hari ini, Yok Sao Chun mengucapkan kata-kata yang merendah. Yok Lame, kita juga sudah harus berangkat ajak Song Chang San ibu kau juga harus ikut dengan mereka ke Hun Tan San dulu kau yang mencuh Cuto Aku kau merupakan satu-satunya saksen Haiduk Bank mereka tukas Cik Rulan. Tentu saya Cik Sen Ku mengsemaksud Han anaknya. Dia iangsung memanggut-menggutkan kepalanya baru langkali. Baiklah, ibu sudah membuat mereka SS keluarga terpisah seama 16 tahun. Memang seharusnya LB UMS minta maat kepada Tantan Henap. Hal ini juga akan meringankan perasaan ibu yang merasa bersalah. Cik Cacengangan berkata demikian akulah yang bersalah terhadap suamku, kata Tan Hugen. YCK Sao Chun segera melepaskan padang derenggangnya. D. N. Ams nyerahkan ke tangan C. N. Sanchu samle berpesan kepada Seherli dan Slarli U. Pedang ina malak C. Sanchu. Harap kalahan simpankan. Kam ti A. U.A. merentangkan kedua tangannya. Kau juga harus mengembalakan semacam barang kepada Lao Koko. YCK Sao Chun seadat terpana. Apa yang Lao Kakanol maksudkan? Kam ta A. U.A. tertawa terkekeh-kekeh. Kau tadi menyambut serangan A. U.A. lang seninmu dengan kekerasan. Kalau bukan Lao Koko meminaamkan semacam benda pusaka dari Pak H. A. 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 Mas kau basa tidak terluka keleh serangan telapak tangan apanya. Lao Koko masa harus berangkat secepat raya ke Pak H. A. A. umuk meragam balikan benda pusaka tersebut. Benda pusaka apa sebetulnya yang dimaksudkan keleh L. A. C. C. K. Tanya Yak Sao Chun bingung. Kam T. Satu A. U.A. gangkat sepasang bahunya. Mengapa kau tak tak merabak kebalik pakaanmu sendiri? Yock Sao Chun segera menurut tak perkataannya. Ternyata D. A. A. memarak merasakan tangannya menyentuh semacam barang yang dingin. Cepai-copai diam semeluarkannya. Ternyata benda itu adalah sebuah bayuku malah berwarna hiyam. Apa I. N. L.? Kapan Lao K. C. K. C. meleiyahkannya ke dalam bayi pakaian si O. I. E. Kim T. L. Jui segera mengulurkan iangannya menyambuhi benda tersebui. Batu ini adalah semacam benda pusaka yang sudah irpendam selama ribuan tahun dalam iautan. Khasianya khusus Uniyutmi nyambut serangan yang mengandung unsur api. Hi, hi, hi. Tadi waktu membisik di teinamu, secara diam-diam aku semasukannya kebalik pakaianmu. Baiklah L. C. Koko akan berangkai sekarang, dia mengedip-gedipkan matanya kepada C. O. C. Ulan dan meiangkah ke I. War dan I. Apangan tersebut. La Nol Koko, di mana kita bisa beri muiagit seriak Y. S. O. Cun. Apabila ada I. O. Doh, ribuan I. pun dapat bertemu. Lao Koko menunggu saat kau menyajikan arak kebahagiaan. Tidak diundang pun akan hadiri sahwinya dari I. O. dan kau tahu orangnya sudah menghilang dari pandangan. S. Ceng San menarik nayah spanlang. D. L. A. benar bentar orang aneh yang tiada duanya di dunia ini. S. Ceng San Song Bun Cun, Ciek Ban C. M. G. H. W. K. L. N. Siau suami istri, H. W. I. Chin, Tan H. W. Y. N. C. T. Yan Cun suami isiri, Y. K. Sao Cun, B. H. W. Popo dan C. Y. K. C. Ulan. Seromongan semuanya akan menuju ke huantaian dengan berpendek N. G. B. N. D. 0 N. G. Mereka ninggalkan C. Po I. On. Goan. Kong Tong sihas mengantarkan sampai i depan pintu gerbang. Toa hao segera njura dalam-dalam. Kong Tong pai tertimpa musibah. Kami benar-benar diperalat oleh wa ieng senimbu. Untung saja ada Song I. O. Y. A. Chu dan Y. O. I. O. Hiap yang mengerahkan segenap tenaga menyelesaikan urusan ini, sehingga Kong Tong pai dapat dibenahi kembali. Sanchu semai saat ini beium sadar. Kami empat bersaudara mewakili Sanchu mengucapkan terima kasih kepada Cui. Sunggang San segera membalas penghormatan yang diberikan Noe Toa hao. Sui Chiampu terlalu sungkan. Apabiyah Ciancu tersadar nanti, Ciong sampalkan salam lohu untuknya. Rombongan itu segera berangkat ke Hun Tai San tentu saja. Cu Tian Gun serubah namanya mesu jadi Tantian Chun. Suami ism keluarga tanpun bersaiu kembain, Y. O. K. Sao Chun sendiri iriun ke Duma Kangowo untuk memenuhi dua permiaan suhunya. Sekarang tugasnya sudah selesan. Malah dia mendapatkan duan rang isir iang canin. Jah tahamnya sudah pasi gembira tidak kepalang. Tamat titik. Terima kasih. Terima kasih.